selamat malam sahabat dhamma yang berbahagia Suki Hotu Namo Buddhaya semoga sahabat dhamma selalu sehat dan bahagia Sadhu 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 nama saya Shania yang akan membantu kegiatan malam ini sungguh berbahagia kita semua mendapat kesempatan yang baik sekali untuk mengikut sesi tanya jawab yang dibawakan oleh Sayadaw Jani Yacara sebelum kita mulai sesi ini mari kita bersikap anjali dan membacakan permohonan lima sila bersama-sama good evening Wandami Sayadaw before we start the Q&A session today we would like to request for five precepts silang deta me bante tuti ampi ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante tati ampi ahang bante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante yamang warami damarita ama bante namo daza bhagavado arahado sama sambu dasa 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 Udham Saranam Gachami, Dhamam Saranam Gachami, Sangam Saranam Gachami, Udham Saranam Gachami, Dhamam Saranam Gachami, Sangam Saranam Gachami. Tutiampi buddham saranang gacami. 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 Sahabat Dhamma, mari kita bersikap hormat dan penuh perhatian saat mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Sayadaw Janiyacara dengan dipandu oleh Sister Wijah dan diterjemahkan oleh Sister Mila. Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to kindly start the Q&A session now. Okay, so we will start the Q&A session. We will be told to the Buddha. I will be saying Namor Daza three times. Namor Daza Bhagavadu Arhado Samazan Bodhasa Namor Daza Bhagavadu Arhado Samazan Bodhasa Namor Daza Bhagavadu Arhado Samazan Bodhasa I will guide the Q&A session. Sahabat Dhamma, silakan bertanya melalui chat di Zoom ataupun bisa klik raise hand di sebelah kanan atas yang titik tiga. Sister Mila, apakah sudah ada pertanyaan yang pertama? Oh, saya nunggu dari bagian fast screen. question from Sister Nyana Darika. Wendami Bante, izin klarifikasi. Saya mengetahui info ini dari seorang teman. Ada seorang biku yang bilang, saya lei yang mencapai tingkat kesucian arahat akan meninggal dunia dalam tujuh hari. Alasannya dikarenakan saya lei bukan sangha. Apakah ini benar? Sehingga umat yang mendengar hal tersebut timbul pikiran untuk menjadi anagami saja, bukan arahat. Apakah biku tersebut bijak sana dengan info pandangannya tersebut? Silakan Sister Mila. Tanyaannya sudah pernah ditanya ya, tapi ke guru yang mana saya lupa. Ini memang pertanyaan ke Siadaw ya. Ditanyakan lagi aja, Ci. Mungkin dia kurang yakin. Oke, thank you. Siadaw, Eh, ini screen-nya tolong dimatiin itu ada WhatsApp-nya menutup. Oke. Sekali lagi ya. Share lagi. Mohon bisa di-share lagi PowerPoint yang tadi. So, I just try to translate first, ya though. Well, oke. Oke. When I meet Siadaw, I would like to ask Siadaw's permission to clarify that this person heard from her friend, that one bikku said that if one Siali who has attained our handship will die in seven days because Siali because Siali is not Sangha, is it true? So, the person, the devotee who heard that has the intention only to attain only Anagami instead of Arahad. Does the bikku is wise enough is wise enough with that kind of view? Yeah, for example, like the lipi-be, no? Nandi is Siali is also the not include as a Sangha, no? because Nandi is not the bikku ni Sangha. So that the lipi-be cannot stay more than the seven day and so more than within the one day or within the one day after they attain a half-sheet within the one day not the seven day. So just your question is within the seven day core yeah it is the not according to the tipi-de-ga the Buddha teacher Buddha teacher is living people cannot stay there more than there within the one day within the one day after attain a half-sheet no? So theory is not included in Sangha is the conclusion Siadau mau bikuni now? Yes. Oke, Siadau. Jadi Siadau menjawab karena saat ini tidak ada bikuni lagi di dalam Sangha tidak ada sangha bikuni lagi jadi Siadau itu memang bukan bikuni sehingga dia tidak termasuk di dalam Sangha oleh karenanya Siadau itu tidak bisa bertahan lebih dari satu hari bukan tujuh hari jadi kalau pertanyaannya tadi tujuh hari itu kurang tepat jadi menurut Tipitaka sesuai ajaran Sang Buddha umat yang bukan sangha pokoknya yang bukan sangha itu tidak bisa bertahan lebih dari satu hari kalau tidak bisa hidup lebih dari satu hari kalau dia telah mencapai tataran arahat have the another part no that's all that's all so the other question is that does the Bikku is wise enough to that kind of you so I think okay silahkan pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari Brother Rio Sukihoto Bante in the Mahakama Wibangga Sutta in the last paragraph there is kama which seems capable but are not capable can you explain more about this kama Anumodami Bante Sukihoto Bante dalam Mahakama Wibangga Sutta paragraph terakhir ada kama yang kelihatannya mampu tapi sebenarnya tidak mampu ada kama yang kelihatannya tidak mampu tapi sebenarnya mampu dan sebaliknya apakah Bante dapat menjelaskan maksud paragraf ini dan memberikan contoh kama yang mampu dan kelihatan mampu dan seterusnya Anumodana Bante can because the translation is suitable with the Indonesian question there is a karma which is capable but seems capable but the truth is not capable not capable to pay results you know but I also don't understand okay so it's just a wait so that is a let me this is just a wish so that that is a karma and value so like that so that means some karma some karma are the the course no? course is above us and let's say translate the Kavipe and also there and the result is also the Kavipe so that means poison like that even though some people are at the present life they do poison like the the best from killing living being and the stream from stealing etc but the result and the result is a I guess the also the different from the karma so different from the karma media even though also the the Fufi the whole karma and the best people and the action misdeeds but the result is a not there according to their karma not according to their karma you know they got a result and also let's see they have to after the phase we also they have to go to like this this is the first one no nah jadi kita lihat dari kama di wangga suta siada melihat itu ada bahasa pali ati kama apa 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 nah artinya beberapa kama itu dia mampu menghasilkan akibat tetapi akibatnya itu tampaknya seperti tidak bisa dihasilkan jadi kayaknya ini kamanya mampu menghasilkan akibat tetapi kenapa akibatnya itu sepertinya tidak ada jadi ini artinya diberikan contoh jadi beberapa orang pada kehidupan ini dalam kehidupannya itu melakukan berusaha melakukan banyak usalah kama perbuatan-perbuatan baik dan berusaha menghindari menahan diri dari tindakan-tindakan yang tidak baik seperti membunuh mencuri dan sebagainya nah walaupun dalam kehidupannya dia terus melakukan perbuatan baik tetapi tampaknya hasilnya itu berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan dia terus melakukan usalah tetapi ketika walaupun dia terlakukan terus tetapi hasilnya ketika dia misalnya meninggal itu yang hasilnya bukan usalah kama yang dia dapatkan tetapi hasilnya malah misalnya terjatuh di empat alam apaya nah jadi ini maksud kalimat ini oke su de nada war nada war is a cd ati ken abba bababada bababada so that me the the cost the gamma because a gamma it is a I guess is it not the so that means the sound around the action even though the gamma is around action the full bit the hours and gamma or etc so the key living being and stealing misconduct etc but because of the result is it the different result is a different media too and after the puzzle we the 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 cultural or at the present also even though some people are like I see they are literally if we say by doing the in this present like the they become the rich rich like that this is called the second camera no the first one is the second one what is the difference and oh so the first one I was another one so even the camera is a who Sunday so that they also reset is a there's better this is the password second one is the gamma is also the who sang gamma but rather is a stick good stick good nah jadi kita nggak usah fokus ke bahasa paling ya kita ke artinya jadi jadi jenis yang pertama walaupun hidup kehidupannya dia melakukan berusaha melakukan banyak kusala kama tetapi tampaknya yang menghasilkan hasil akibat yang dia terima tampaknya nih ya itu dia tetap banyak kama buruk yang berbuah di sepanjang kehidupannya kemudian setelah kematiannya juga dia terlahir di alam menderita nah jenis yang berikutnya itu adalah kamanya itu tampaknya yang dia lakukan banyak melakukan aku salah kama dalam kehidupannya saat ini dia misalnya melakukan pembunuhan makhluk hidup dia mencuri perbuatan seks yang salah dan seterusnya tetapi dalam kehidupannya saat ini misalnya dia terus dia tetap baik-baik saja dia kaya dan setelah kematiannya malah terlahir di alam yang baik nah ini ditampaknya kamanya itu tidak tidak mampu menghasilkan akibat gitu jadi jenis yang pertama dan kedua itu hanya berbeda di kebalikannya ok ok and then the third one third one is a kami babing jiwa papabashincha babing jiwa bababashincha so that means the kama is a they the cosan hosank so because of this a camera so after the the pathway to poison my legacy in this present life no in this present life they also they kept the culture research and also apply the pathway so can rebound it and you are the culture and I can see human or the war and strana so it is a call they take a m-m-m-m-bbing jiwa papa pasin cha jenis yang ketiga jadi si sebab sekamanya ini adalah pada kehidupan sekarang ini dia melakukan banyak pusalah kama kebajikan kebajikan yang menghindari perbuatan buruk nah dan pada kehidupan ini dia mendapatkan akibat-akibat yang baik dan setelah kematiannya dia juga terlahir misalnya di alam-alam yang baik seperti alam manusia ataupun alam dewa jadi ini jenis sama yang ketiga ada seperti yang saya sebutkan so it is called the kanmapa the action is a inspiring person kabibu and the result is a kabibu no so the last one and last one is a kamen babababa baza kamen babababa baza me the 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 action the karma action that is a kabibu and appear there in kabibu so that me also the the even though they fulfill the whole sound gamma who's young gamma so but the razor is a the no go razor is a no go so it is a call so can you hear yes at all but it is the same with the first one i think okay so the that means that the last one is a gamma is a the the code come up for example someone who is a they could come up like i see the dana sila and bow now but the the result result is a the not the code so in this present life also the the not the culture result and also apply the pathway and they have to rebound the a powerful state so this is a call then the last time is the first one so i'll come up now yeah bababa baza no it's the first one zero same with the first one same with the first one same question no 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 there's a four kind of come up but this not one is the same with the first one just nosta doesn't the person also like the cost is the quesada but the result is not a good result so no yeah this one is like that the first one is it yes Jesse I call it again and the first one is a gamma is a also day I was a bus a razor is a also the pet the the legacy the apply the pasta we do reborn the pobo stick like that but last one is a gamma is a coat and then the Reza is a pet pet no kusala kusala Oh keseh kengit ya ya sedede ada 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 bisa lagi see similar you know mm-hmm jadi yang pertama tadi terbalik ya kita ulang yang pertama sebabnya artinya saat ini kehidupan ini dia melakukan banyak aku salah berarti tadi yang pertama salah ya yang pertama sekarang adalah dia banyak melakukan aku salah kemudian hasil yang dia terima pada kehidupan ini dia mendapatkan banyak aku salah sama hasil yang buruk dan juga terlahir di empat alam menderita terus jenis yang I try to resume again shadow mm-hmm ya ya terus yang kedua adalah sebabnya itu adalah perbuatan yang tidak baik dan hasilnya itu adalah dia mendapatkan hasil yang baik jadi yang pertama tadi kan dia melakukan aku salah dapat hasil yang buruk baik kehidupan ini maupun setelah kehidupan setelah kematiannya yang kedua adalah dia melakukan banyak banyak aku salah sama dan pada kehidupan itu tetapi dia pada kehidupan itu mendapatkan sepertinya mendapatkan hasil-hasil yang baik dia kaya baik saja dan setelah kematiannya juga terlahir di alam-alam yang baik nah jenis yang ketiga adalah dia melakukan kusalah di kehidupan saat ini dan mendapatkan akibat hasil-hasil yang baik seperti terlahir di alam-alam pada kehidupan ini mendapatkan hasil-hasil yang baik dia kaya dan sebagainya dan setelah kematiannya terlahir di alam-alam yang baik nah jenis yang keempat walaupun dia melakukan kusalah tetapi dia terlahir di alam-alam yang tidak baik ataupun mendapatkan hasil-hasil yang buruk di sepanjang kehidupan ini oke so so that is it and I wanted to conclude again so the password is a boy jami the he played the DC for them legacy pipe reset nah but the razor is a steady the code a razor is also the better result this is a password second one is a he break the DC pipe reset and also the better result is a quote that one is a God that he keep the pipe reset now the break he keep the pipe reset abc he keep the pipe reset but a razor is it the the rod is a code because are there by seeing the pipe reset now so that it was aご to a pause why is it he investing the pipe reset he keep the pipe reset better result is a bet result jadi kita ulang lagi, jadi dirangkum lebih simple lagi ya supaya kita dapat jadi jenis yang pertama, seseorang melanggar sila, artinya dia melakukan banyak aku salah dan dia pada kehidupan itu mendapatkan akibat-akibat yang buruk ataupun di kehidupan berikutnya itu dia terlihat di alam menderita yang kedua, dia melanggar sila tetapi dia mendapatkan sepertinya akibat-akibat yang baik di kehidupan ini dan setelahnya juga mendapatkan kelahiran di alam-alam yang baik nah jenis yang ketiga, tadi kan yang melanggar sila nih, jadi mendapatkan yang hasil yang baik atau yang buruk nah jenis yang ketiga dan keempat, jenis orang yang menjaga lima sila dan mendapatkan akibat yang baik ataupun yang keterakhir, orang yang menjaga sila tetapi mendapatkan akibat yang buruk so here is also the reality with this soda and also about this for the gamma also we should understand because they're not is a judge you miss miss anna some are boys I may like according to their and and like a boys I'm a legacy according to the second camera no so a Baba Baba but this is a second gamma second gamma is a love camera is a bit bosgers meh and break the break the pipe, please killing living being stealing and miss contact and see line, and also. the tagging auto x.k not so encontra again all other legacy border border border, body body actually bubble okay mentor also are the best for example some people they do I guess it Asa bodily. the raw and also the they are barbecue whatever this is another true know the truth always at the line and also the they are the mindset when the they are made a key is also they're always thinking is it to okay the living being or etc so better result result is a stay good stay good for example in this present life some people are and they are the living who is for example legacy and the torture or killing the living being but they are the they are visiting it's a state court i give them as mpb are they trading they they are turning the pointing or something like that but they are visiting it's just a court like that and also after the past week i've read the puzzle we also and they and they were reborn there i guess equal run like etc human around or they were around or etc so why so we should understand there also that the reason because a pb and the human being so for example we cannot see justin this is a present life we already the wonder the true or the sansara so that they also have the many the karma or whether bad karma or good karma so some the karma are just a follow to the day being i guess the the hosan karma is the and the like the like a shake shake whatever shake shake well what shake me the like like you see the another light wherever you go so the polo that your 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 image when you walk under the light wherever you go sorry yeah understood said all the shake shake you know so that they say is a follow to the you in the same way the hosan karma are followed to the being and also the the hosan karma is a legacy the follow the example is a legacy the who the who lord the calf we follow to their block a lot so like that whatever he go the full blows ago but they did the bullock calf we uh follow two and the bullock like that so the ahosan karma also the follow to the being so we cannot see uh we cannot decide just a what does it look at this present life they may have the the many the karma at the past at the past so that the these a poison some people are very the strong the who's can't come out i did the past so that these hours are coming just follow to him as a shape so when the present life even though he uh made the whole something he is making the whole something better still have the good karma give the result so that this is a second karma is like that so if we don't understand in this way so we may the reject or we may not accept we doesn't want to accept that this year kamai kamara is that why because oh this is a bad karma does a result as three quotes like that so that is this is this is a uh this is a not only for this a present life um related with it and the past mm-hmm mm-hmm malay si sedol menjelaskan lebih lanjut misalnya kita nanti mengambil contoh dengan jenis yang kedua nah disini kita harus mengerti karena beberapa menjadi salah mengerti arti dari eh jenis-jenis sama ini jadi kalau kita contoh jenis sama yang kedua tadi jenis sama yang kedua adalah orang yang melanggar sila, tetapi mendapatkan akibat-akibat yang baik. Nah, jadi kalau dikatakan melanggar sila, misalnya dia membunuh, dia mencuri, melakukan perkuatan seks yang salah, berpohong, dina minuman keras, dan sebagainya. Jadi semua tindakannya melalui tubuh, ucapan, dan batinnya secara mental itu adalah yang buruk. Jadi kalau dikatakan tubuh tadi dia membunuh, dan sebagainya, ucapannya itu selalu berpohong, batinnya itu selalu berpikir untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, tetapi jenis orang ini ada orang yang hasilnya itu pada kehidupan ini tetap baik. Artinya, contohnya, misalnya ada orang bisnisnya itu yang membunuh, pembunuhan, dan sebagainya, atau memperdagangkan senjata, tapi dia itu bisnisnya bagus, dia kaya, raya. Nah, setelah kematiannya, dia juga terlahir di alam yang baik, alam dewa, alam manusia, atau sebagainya. Kenapa ini terjadi? Kita harus mengerti alasannya. Kita tidak bisa melihat hanya kehidupan ini saja. Kenapa? Karena kita sudah mengembara di samsara ini dalam waktu yang tidak terhitung. Nah, sudah banyak sekali perbuatan baik atau perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Jadi, beberapa kama itu mengikuti makhluk seperti bayangan. artinya, kusala kama, dia itu seperti bayangan yang mengikuti setiap makhluk. Jadi, kayak melindungi gitu ya, kalau kusala kama. Sehingga kenapa? Ketika dia melindungi, walaupun karena kekuatan kamanya itu kuat, jadi dia mengikuti si makhluk. Maka, walaupun dia melakukan banyak perbuatan buruk, tetapi kok tampaknya dia baik-baik saja. Karena pas kama yang berbuah itu kama yang kuat. Kemudian, ada jenis kama itu yang ketika di kehidupan lampau, seseorang itu melakukan perbuatan buruk. Nah, kama buruk itu diibaratkan seperti roda pedati yang mengikuti si sapi yang apa itu? Sapi ya? Sapi atau kerbau gitu ya. Jadi, dia itu ketika menghasilkan kamanya kuat, walaupun melakukan perbuatan baik, tapi kok tampaknya yang dia dapatkan itu yang buruk-buruk terus. Nah, jadi kita nggak bisa melihat, hanya melihat kehidupan saat ini. Karena kita telah melakukan banyak sekali kama di masa lampau. Jadi, beberapa orang kama masa lampaunya itu sangat kuat. Jadi, kalau dia yang kama baik, jenis kedua tadi, kama lampaunya yang baik sangat kuat. Jadi, dia mengikuti seperti halnya tadi, bayangan. Jadi, dia kayak menaungi gitu ya. Jadi, walaupun dalam kehidupan ini dia melakukan banyak aku salah, tapi dia tetap mendapatkan hasil akibat-akibat yang baik. Ya, karena kama lampaunya yang kuat itu yang sedang matang. Jadi, jika kita tidak mengerti, maka kita tidak, jadinya nggak menerima tentang kama dan hasil dari kama. Kita nggak menerima hukum ini. Kenapa? Karena loh, orang melakukan kama buruk kok mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi kita harus mengerti, kita tidak bisa melihat hanya kehidupan ini saja. Kita harus melihat ke kehidupan-kehidupan lampau dari banyaknya perbuatan kama yang telah dilakukan. Tentu semua, kita akan melihat ke-kama selama. and it is also very easy to understand and just now I told you about the second camera and then the task camera that's gamma is also gamma is a caveat and the result is a copy it is also very clear for them if you do the good thing or someone they they fulfill the good gamma and also result is a code also it is a very clear but the for the camera for gamma is the camera is a caveat and the results in cover where the party YCC and they come and Baba 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 so this one is also miss Anastas for example somebody base and it is a present life he will be the whole time camera whatever the bodily or body or media or the good almost all are the good so sometimes the human that we we just see for them in this a the present life the poison like 80% 80% is a good so we think it is a good person it is a good person or them a the 80% or 90% or sunlight like that's it the bodily or Baba or mental action are the good so we just know he is a he or she is a good person good manner he or she has the good manner but stay have the the better the action but the people cannot they know all about a people so that in this present life or after the past away he go he have to rebound the the powerful state like that so that is so people say may miss miss understand that oh so that is a do not have the gamma and gamma result because in this a present life the this a person it's a court person whether he's a bodily or Baba or mental action are good but now they pass the puzzle we are reborn therefore will stay like that also this one is a wish you understand the camera is always it give the true result true result but we cannot know I did a near this moment this is a very important for the being for the be with them as some people say even though in this a present like the legacy I just see the 75% or 80% is a court but it's the they have the Sunday action this is a best action is also the very day like I see among is a small but it's a the as the he is how or him the near this moment so it is a and they appear so he may he may go to the default state the for example that is the legacy as you know the man lika many guys are one of the like a queen the the vicinity costela the main king is a vicinity costela is a queen is a call man lika one of the queen is a man lika so many guy many guy is a actually the he she's a bourgeoisie she's a bourgeoisie although she is a she have the face to the boulder dharma and sangha also he always a and they offer the as savage and also the food to the day of 500 sangha at the the place palace but a so oh so we can see she is a quarter passer so it is a very the you know the and the very the different that karma and result kamai's a result so just a normal person see like that and it is a very different that's a actually she is a just a butogen the ordinary person so ordinary person they are the you know and they are the i say ordinary person they are there is a very the you know the policy is a para that media very heavy heavy media cannot we cannot they we cannot and that they think or they consider where these ordinary person go to go to where so we it is a very difficult so that's a according to that this way that she is still the ordinary person so a proper person with she could go to hell why so at the the near this moment and this is a one day the the aho son they come up and she lying to the king she speak out the lion speak to the king so that this a camera appear to her to her near this moment so that they she have to go to hell like that so that they that media we should understand this is like the the camera and uh that the law or the camera so and then they we stay even though the if we don't understand the very indeed but oh this is a law of the camera like that we stay we accept the camera and camera results if not is it you will have the wrong view it is a very dangerous for the person or the being now sedang melanjutkan menjelaskan tadi itu diberikan contoh dengan jenis yang kedua ya yang melakukan melanggar silak tetapi hasilnya yang baik nah contoh yang berikutnya tadi kalau yang pertama kamanya nampaknya tidak tidak baik gitu ya melanggar silak tetapi hasilnya itu juga tidak baik jenis yang ketiga ini sangat jelas kamanya di yang dilakukan adalah kamai yang baik hasilnya juga kamai yang baik nah jenis yang keempat dimana kamai yang dilakukan adalah kamai yang kepebel yang baik gitu ya tetapi akibatnya kayaknya tidak mampu menghasilkan akibat nah ini sama seperti yang jenis yang kedua dimana di saat kehidupan ini misalnya dia melakukan banyak kusala kamai semua perbuatan baik melalui tubuh ucapan dan mental secara batin jadi boleh dikatakan dalam kehidupan ini dia disebut sebagai orang baik tetapi dia tetap mendapatkan akibat yang buruk ataupun setelah kematiannya dia terlayar di empat alam menderita dengan melihat contoh seperti ini ada kadang orang bisa jadi salah pengertian tentang kamai dan akibat dari kamai kenapa ya karena saat ini dia melakukan kamai baik tetapi hasilnya dia terlayar di alam menderita nah disini kita harus mengerti bahwasannya satu poin penting kamai itu selalu memberikan hasil yang sesuai sampai dengan yang ditanam jadi hasilnya pasti sesuai tetapi kita juga nggak bisa memastikan ben saat menjelang kematian kamai apa yang muncul ini sangat penting bagi makhluk-makhluk jadi walaupun misalnya dikasih contoh nih contoh yang tentang sepanjang kehidupannya itu melakukan kamai baik tapi saat menjelang kematiannya malah kamai buruk yang muncul sehingga seseorang yang terlahir di empat alam menderita nah contohnya adalah kisah Ratu Malika itu dia salah satu ratu dari Raja Pasenadi dia seorang budis dia memiliki keyakinan kepada Buddha Dhamma dan Sangga dia selalu melakukan pelayanan berdana makan kepada 500 sangga di istana jadi dapat disimpulkan dia adalah seorang yang baik tetapi setelah kematiannya dia terlahir ke alam neraka nah ini sangat berseberangan artinya dia melakukan kamai baik tapi hasilnya itu kok terlahir di neraka jadi ketika seseorang yang secara tidak mengerti melihat hal ini merasa loh kok terbalik ya tetapi kita perlu tahu disini bahwasannya Ratu Malika itu adalah seorang putu jana seorang yang orang biasa yang belum mencapai tingkat kesucian dalam bahasa Pali itu disebut bara artinya sangat berat untuk diketahui dia seorang putu jana itu nggak bisa dipastikan dia akan terpergi kemana setelah kematiannya jadi sangat sulit untuk ditentukan akan kemana setelah kematiannya kenapa? karena menjelang momen kematiannya si Ratu Malika itu menjelang momen kematiannya satu aku salah kama yang pernah dia lakukan sepanjang kehidupannya itu muncul yaitu dia pernah berbohong kepada Raja nah kama ini muncul di momen menjelang kematiannya sehingga dia terlahir di alam neraka jadi kita sebaiknya mengerti tentang hukum kama kita perlu mengerti bukan hanya sekilas tapi secara mendetail tentang hukum kama jadi kita dapat menerima kama dan akibat dari kama jika kita tidak mengerti secara mendetail seperti ini itu bisa menyebabkan seseorang menjadi memiliki pandangan salah dan ini sangat berbahaya bagi makhluk tersebut yang salah pandangan ini so Jesse, I want to share to all of you so after the listen the disease and the four kinds of kama so we should as much as we can we should try to fulfill the whole sound kama definitely these kama will give the kota rasa this is the nature of the kota rasa kama so that is a no thought so that is the kota rasa this is the kaida risti or the whole sound kai da risti or the whole sound or nature of the whole sound so the opposite is a saoja doka wibaga rasa rasa and also the word give the better result as the order self the suffering result so this is a better result so that so it is the nature of the comma or nature of the whole sound and nature or the whole sound or the guy terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 It is a good, but if sometimes you want something, something like I see the, the, the worldly thing, this one is at the beginning is a desire. So it becomes a stall and creepy. So it is a different. So to attain a, want to attain, want to realize the neighbor not, it is just a, the host and desire. So it's a mess head, it's a mess, and also a problem they get so you realize the neighbor now so you may think oh so that is a nothing, no, the neighbor now. And this is a second the past, we should understand about the neighbor not the person is a we should understand that these are two craving desire Nova and China, the second part is also we should understand about the neighbor now. So I want to see the leader, you can translate first. Pertama-tama kita harus bisa membedakan, yang pertama ya kita harus bisa membedakan antara nafsu keinginan dan siloba dan canda. Yang kedua kita juga harus membedakan. Can you show the question? Tolong gak usah dimatikan ya, terus aja sampai pertanyaan berikutnya. Nah, pertama-tama kita harus mengerti apa itu perbedaan antara loba dan canda. Yang kedua kita juga harus mengerti apa itu nibbana. Nah, jenis yang pertama, yang pertama dulu ya, loba dan canda. Loba itu adalah nafsu keinginan, tanha gitu ya sama dengan tanha. Jadi si loba ini selalu berasosiasi dengan aku salah. Sedangkan canda itu harapan, nah keinginan juga, tetapi dia bisa berasosiasi dengan aku salah ataupun aku salah. Jadi terkadang, contohnya terkadang kita menginginkan sesuatu. Nah, ketika kita menginginkan apakah itu termasuk loba atau canda, itu pertanyaannya. Yang kita harus mengerti di sini, kita memang harus berusaha menghentikan, mengurangi atau menghentikan loba, nafsu keinginan. Tetapi berhubungan dengan keinginan, misalnya si canda, keinginan harapan untuk mencapai nibbana. Nah, ini adalah kusala canda, harapan yang baik. Ini penting, kalau kita mau nibbana, kita perlu kusala canda. Tetapi ketika Anda terkadang menginginkan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, nah, nafsu keinginan pertawannya, pengen dulu nih, jadi menyebabkan kemelekatan yang kuat. Nah, ini hal yang berbeda. Jadi tadi menginginkan nibbana dengan menginginkan sesuatu yang duniawi sampai melekat, dengan sangat ingin. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau yang terakhir ini, yang hal-hal duniawi, ini aku salah. Tetapi kalau mau mencapai nibbana, itu juga keinginan. Nah, itu kusala canda, itu hal yang baik. Nah, berhubungan dengan ketika kita ingin mencapai nibbana, ini kan kita wajib punya. Nah, setelah mencapai merealisasi nibbana, apakah itu berarti Anda berpikir tidak ada apa-apa lagi, tidak ada keinginan? Tidak, bukan demikian, kata si adak. Nanti saya akan menjelaskan apa itu pengertian nibbana. Oke, saya lakukan. So, the... Can I see the just a question? Pertanyaannya, self-screennya tolong tidak usah dimatikan, tetap saja di layar. Ya, self-screen, pertanyaannya tetap di layar, ya. Okay, so that doesn't mean that it's not. So, the... Next one is a nibbana, no? And nibbana is also wish you an astag. But, for example, I can see the... So, like I see, the... If we have to achieve the state or the nothingness, which is a nibbana. So, that means the... A little bit is a wish you an astag. In this ascendant, in this ascendant. So, that is a nibbana. That is a no rupa, no the nama. The materiality and mentality. It is a true. But, like I see, nibbana is called sandisuka. The happiness or the... And the peace. So, the other one is called the... We need a sukkah. For example, now the... The people know it's a... And they can get the... They can get the enjoy... And seeing the... And the beauty... Or good color... And listening the... And good song... And smelling the good smell... Like that, etc. So, this is a... There is a happiness. But this happiness is a... We need a sukkah. Happiness with the feeling. Happiness with the feeling. But the nibbana is a... The other one is... We can see... Oh, we need a sukkah. Happiness without the feeling. Without the feeling. So, that is a no... The rupa and nama. Rupa and nama. So, that is a no nama. So, that is a no... The weirdness feeling. But... So, the feeling is... The... Sinkhara Dhamma formation. Feeling is a weirdness. Weirdness is a formation. Formation... That is a nature is a... As soon as the... Arise and perish. So, that is... It is impermanent. And also... Because of the impermanent. It is a suffering. Toka. And then the... That's a... Nibbana. Nibbana is a... There is a no more... The... Feeling... Widener. So, then they... No way now. So, there is a no... The formation. If there is a no formation... So, there is a no... The permanent. No, the impermanent. So, the... Nibbana is a permanent. So, there is a no... The suffering. So, that the Nibbana is a... The... Happiness. Happiness. So, that... When the people achieve... The state or the Nibbana is... Happiness. Happiness. Without the feeling. Happiness. Without the feeling. Happiness. So, it is a very difficult... To understand. But... So, because of the feeling. So, if you want to feel the good thing. The... The good... The object. So, the... Bind... Feeling with the... The good thing. So, you can get the happiness. So, then you have to find... To get the... This a good object. So, because of... At the... The... Beginning. Although you... Have to... Encounter the suffering. And worry. I've run the get. What you want. Although you have to... Take care of it. So, that it is also... The suffering. And worry. But Nibbana is a normal. That. So, that they call... It is a... And... The... Really happiness. And also happiness without the feeling. So, we should understand this. Nibbana is a kind. No? Okay. Set up. Nah, sekarang kita... Coba mengerti dulu... Apa itu Nibbana. Jadi, kalau dikatakan... Misalnya Nibbana itu adalah... Keadaan... Tanpa... Tanpa... Apapun. Gitu ya. Nah, kita harus mengerti... Kalimat ini. Nibbana artinya itu... Tanpa... Nama dan rupa. Tanpa batin dan meteri. Nah, ini benar. Nibbana juga disebut sebagai... Santi Sukha. Kebahagiaan karena kedamaian. Nah, ada yang disebut sebagai... Wihita Sukha. Wihita, right? Saya tahu. Wihita atau Wihida. Wihida Sukha. Oh, Wihida. Wihida Sukha. Happiness with the feeling. And Nibbana is... Oh, Wihida Sukha. And the happiness without the feeling. Wihita Sukha ini adalah... Kebahagiaan ketika kita menikmati... Misalnya, objek yang menyenangkan melalui penglihatan. Jadi, melihat hal yang cantik-cantik. Barang-barang yang cantik. Warna-warna yang indah. Kemudian, kalau dari telinga itu... Mendengarkan suara yang enak didengar. Yang merdu dan seterusnya. Nah, ini adalah kebahagiaan dengan perasaan. Kebalikannya ada yang disebut sebagai... Awhida Sukha. Nah, ini adalah kebahagiaan yang tanpa merasakan. Tanpa perasaan. Nah, ini adalah tanpa nama dan rupa. Inilah yang merujuk kepada Nibbana. Kenapa dikatakan tanpa perasaan? Karena tadi dikatakan Nibbana itu tanpa nama, tanpa batin. Yang enggak ada batin enggak pasti enggak ada wedana, enggak ada perasaan. Dan kita mengerti bahwasannya perasaan itu atau wedana adalah sangkara dhamma. Dia termasuk dalam formasi-formasi batin. Dan sifat alami dari setiap sangkara dhamma adalah segera setelah dia muncul, dia akan padam. Dia punya sifat alami yang anicca, tidak permanen. Karena dia punya sifat alami ketidakkekalan ini, maka dia akan menimbulkan penderitaan atau dukha. Tetapi Nibbana itu enggak ada perasaan lagi tanpa wedana. Maka tidak ada lagi sangkara dhamma, tidak ada formasi-formasi batin. Jadi tidak ada lagi ketidakkekalan. Artinya Nibbana itu kekal sifatnya. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi penderitaan. Jadi Nibbana merujuk kepada kebahagiaan tanpa perasaan. Ketika seseorang mencapai Nibbana, dia akan mendapatkan kebahagiaan tanpa perasaan, tanpa wedana. Jadi mungkin kita membaca kalimat ini sulit untuk dimengerti. Nah, kenapa? Karena adanya, jadi saya sudah menjelaskan lagi, karena ada perasaan ini, jika misalnya kita ingin mendapatkan objek-objek yang baik, maka kita berusaha mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi karena melihat objek yang baik itu adalah kebahagiaan, untuk itu kita berusaha mendapatkannya. Ketika kita berusaha untuk menemukan objek yang baik itu, kita perlu usaha. Dan kadang kita menghadapi banyak rintangan, kekhawatiran, dan sebagainya dalam mendapatkan objek yang baik tersebut. Nah, setelah didapatkan, kita juga perlu menjaganya supaya objek itu tidak hilang, misalnya tetap cantik, dan sebagainya. Nah, ini duka, penderitaan. Sebelum dapat arus usaha, setelah dapat juga arus dijaga, khawatir, dan sebagainya. Nah, ini adalah penderitaan. Tetapi kalau nibbana itu tanpa kekhawatiran, tanpa penderitaan. Jadi ini adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenarnya. Karena kita tidak memerlukan wedana. Itulah nibbana. Silahkan, selanjutnya. Ada yang mau bertanya langsung dengan saya, Dal? Brother Dita Dama. Silahkan, Brother Dita Dama, dianit. Dan nyalakan videonya kalau bisa. Terima kasih. Bentar ya, sebentar. Mana ya videonya? Saya agak tak. Sebenarnya, oke. Oh ya, oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Wan Dami, Syedol. Syedol, I have prepared two questions. First question is, in Buddha teaching, Buddha mentioned about 18 Dattu. Could you explain to us, how should Upasaka contemplate this in the daily life? About 18 Dattus. And second question is, could you explain to us about Papanca Dama and how this related to our daily life in our cultivation of perfectional parami? Thank you, Syedol. Okay. So the first one, the first one is 18 Dattu, correct? Yeah, correct. So the that is it. First of all, we should understand that this is 18. And then the second one also, we should understand it for automated to parameter Tama, no? For ultimate reality, for kinds of ultimate reality. So they're both at the two. And then we can understand very clearly. So, okay. So the 18 Dattu, first one is a Chakudadu. Chakudadu means the I element, no? Chakudadu, Soda, Dattu, Kana, Dattu, Jemwa, Dattu, Kaya, Dattu. So that means the I element, ear element, no elements, tan element, body element, the five group. Then the other one is called Rupa Dattu, Soda, Dattu, Gana, Dattu, 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 Pottava Dattu. So the Rupa Dattu, Rupa Dattu is like a color. And then the Rupa Dattu is a song. Rupa Soda, Ghana is a smear, smear the element, Rupa Soda, Ghana, that's the post one is a, the taste, the element. And then the last one is a Pottava, tangible element. But in this, the Pottava is a, we should understand not only the one, not only the one, this one is a three kinds. The Rupa Dattu, we will teach that. So that means that that is a four kinds of the element, but that we are about it or while, the earth, water, fire, and, and the wind for element. So that except there, the water. So that the remaining three, the remaining three is a earth, but we are the element and then the fire element and when element the three is a core tangible element. Tangible element so that they are totally time and then the remaining is a check when you're not do. I'm going to just an element. No, I'm going to just an element that you're going to just demand nose consciousness element. Time consciousness element body consciousness element there is a five group also so totally now is a 50. and then remaining is a the man or dad do this is a my element my element so that is a three my animal are the the accrual. actually the three day consciousness. actually the three day consciousness. pinch our daughter would you not and some pretty to not some rich and neither to car so that they are the pinch our daughter out in army day. So soo Part of the volume to consciousness and then there's some bridge enough the tools and bridge enough is a the result of the hour where there was the other whole something they. so the total is a 60 and then the next one is a call there no when you're not hard to no 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 is a transmission of knowing you're not my consciousness but knowing you're not my consciousness element I'm not sure what the English translation is a mind conscious element this is a call that remaining the consciousness I will explain that later so that is a my no when you're not do no 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 is a mind element no 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 is a my consciousness element I think so and then the last one is it the the mother do the mother do me the the mother do is a call to mother do I think the system realize they do know that the mother do want to English translate my element my element yeah yeah my elements so the last one is a dama element so that totally other at so the passive high groups again five groups as five groups to totally 50 and then they're my elements and my consciousness element 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 so all are the 18 so this is a just a 80 the element and then they also we should understand the four kinds of ultimate reality so they are the consciousness metaphor that she does he got made a further and Rupa ruba the materiality and also the Nirvana that is it the four kinds of of the ultimate reality ultimately so I did it that one Jada she does he got Jada is a conscious nature is you guys today is a mind to this guy is a mid effect are the thought one is a and the materiality Rupa and that's why it's a neighbor so I did the thought one I did the thought one Rupa that is a the Rupa have the I and then the other one that is a her there color song order flavor and 20 way so these are they also the color element as my order element as my order element and this Gala also the color element is on element he are sorry smell elements 10 elements and touchable element and then remaining that is a sissy kinds of the materiality you just a the key in your the mind that is a remaining the system materiality and then they also added it conscious I did the mind the the person and that is a I consciousness are to I consciousness are to the the result or the hosa and the result or the answer these are I consciousness is a I consciousness element also the ER they are the two so there is a ER consciousness element and also the knows yeah no consciousness element body consciousness element so totally are they fight the element as a tank I saw consciousness tank I saw consciousness so the consciousness is a 89 now is it already the time consciousness to remaining the is a 76 this is a conscious they are called my 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 match anna the air consciousness air consciousness any man a brother that the receiving consciousness ablation it is also there and my any match and then sanded or not sanded and I was even a sandy denies so Nana what happened I forgot the translation Sunday did not that goes just near and the investigation investigation Sunday tonight is it what is it the investigation 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 consciousness that you're not is it as I did not and then they would have an eye is a decision consciousness and Joanna or is it is it my my consciousness any match my consciousness element and then associated with the disease and the society with the disease a jada that is a cheetah see got all the cheetah see guy is a Dama element the my element and also the song 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 is it called a the pala oda oda element or the song element and also the your the air translucency this is a call the er element er element so the how many elements arise in you so you can call your element some element and then my enemy man and the er consciousness element and then yeah my consciousness element element at the my element totally are this is element arise in you currently like that you can apply in your daily life did they just listen in the song at the remaining is also those way we say okay 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 now tadi pertanyaannya di dalam ajaran salam buddha di ketawi ada namanya 18 elemen 18 datu sorry ya saya ada suara yang tes suara saya yang kayak kresek kresek gitu ah oke jadi ada 18 datu jadi pertanyaan pertama boleh kasih saya dong menjelaskan kepada kita bagaimana seorang upasaka merenungkan 18 datu ini dalam kehidupan sehari-hari pertanyaan kedua nanti ya sekarang pertanyaan pertama dulu pertama sedang menjelaskan kita sebaiknya mengerti apa itu 18 datu nah yang hal yang kedua kita juga mengerti apa itu empat paramata Dama empat kebenaran hakiki jika kita mengerti kedua hal ini maka kita dapat mengerti dengan sangat jelas nah jadi yang pertama dulu 18 datu 18 elemen kita mulai hitungnya lima grup yang pertama lima grup yang pertama adalah caku datu elemen mata jadi caku datu sota datu gana datu jiwa datu sama kaya datu jadi elemen mata elemen telinga elemen hidung elemen dan lidah dan elemen tubuh jadi lima datu yang pertama Oke sudah lima kemudian sekarang objeknya objeknya ini kan tadi lima lima landasan ya objeknya adalah objek mata rupa datu objek telinga sadda ya sadda datu ganda datu yang hidung yang lidah rasa datu dan yang tubuh itu kotaba datu nah disini sudah lima grup yang kedua nah untuk kotaba datu saya sudah menampakkan menjelaskan nah disini kita akan mengenal empat elemen patawi untuk tanah elemen tanah apa untuk air tejo elemen api dan wayu elemen angin jadi kalau yang untuk potaba dia itu bukan hanya satu elemen potaba sentuhan itu mencakup tiga elemen yaitu patawi tejo sama wayu yang enggak ada tuh unsur air jadi yang potaba itu mencakup tiga elemen nah ini lima grup yang kedua jadi tadi landasan kemudian objeknya udah sepuluh nih ya udah sepuluh kemudian lima grup berikutnya yaitu caku winyana datu elemen kesadaran mata jadi kesadarannya sekarang tadikan landasannya objeknya sekarang kesadarannya jadi kesadaran mata caku winyana datu sota winyana datu untuk telinga gana winyana datu untuk hidung jiwa winyana datu untuk lidah dan kaya winyana datu untuk tubuh sudah lima belas oke lima belas datu sekarang nah si ke enam belas ya udah lima belas toh lima 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 yang enam belas adalah manodhatu jadi manodhatu itu terdiri dari tiga kesadaran ini kita belajar abidamani ngulang-ngulang ya bagus juga karena saya juga lupa jadi untuk manodhatu terdiri dari tiga yaitu pancak dorawajana dan dua sampati canak jadi pancak dorawajana adalah kesadaran pengarah kelima pintu pintu indera dan sampati canak kesadaran penerima kenapa ada dua satu untuk penerima hasil yang baik akibat kamar yang baik dan sampati canak yang kedua adalah untuk akibat yang buruk jadi ada tiga manodhatu atau elemen batin nah udah dan ambas ya 555 tambah satu manodhatu udah 16 yang ke 17 adalah mano winyana datu jadi mano winyana datu adalah sisa kesadaran yang lain selain manodhatu jadi disebut juga elemen kesadaran batin sudah 17 kan berarti sekarang ada 181 sisa yang terakhir disebut sebagai dhamma datu elemen dhamma nah sekarang kita udah tahu 18 datu berikutnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu empat kebenaran hakiki empat para mata dhamma yaitu cita cita sika rupa dan nibbana cita itu tadi kan kesadaran cita sika faktor-faktor mental rupa itu mencakup misalnya ya tadi translusensi mata jadi kalau lima grup yang pertama itu adalah tadi yang caku datu nah itu ya cota datu gana datu jiwa datu dan kaya datu jadi ini lima datu mencakup disini jadi kalau rupa terdiri dari yang lima datu landasan lima indera lima landasan indera kemudian objeknya tadi ya yang grup kedua rupa sakda ganda rasa dan potaba nah ini sudah sepuluh ya rupa sisanya itu itu akita anggap sebagai totalnya siada ada dari serupa 20 rupa so the remaining is should be 18 right you know 60 60 should be 60 remaining is a 60 sorry 28 rupa right 28 rupa but the that is a the object are the not the five object are the seven rubah the dadu is only the one sadadadu is aware gana dadu is the way the budget for the badadu is it there is a three no but the we yeah the draw and why you so that the remaining is a 60 or the way now is you know oke ya bener jadi sisanya 16 karena tadi potaba itu mencakup tiga gitu ya jadi sisanya adalah semua sudah rupa jadi ada total 28 rupa oke itu yang rupa bagaimana kalau dibanak tadi udah dijelaskan oleh si edo ya sedangkan cita sekarang kita balik ke empat kebenaran hakiki yang cita dulu nih cita itu terdiri dari apa saja ya oh berarti ada dua elemen kesadaran mata jadi caku winyana itu ada dua yaitu hasil yang baik dan hasil yang buruk kemudian yang sota winyana juga ada dua gana winyana ada dua jiwa winyana ada dua dan kaya winyana ada dua jadi ini kita hubungkan dengan datu tadi ya jadi untuk kesadaran lima indera itu totalnya ada 10 karena satu yang mata itu ada dua hasil yang baik dan buruk telinga dan seterusnya itu lima kali dua jadi ada 10 kesadaran lima indera nah sisa dari kan total ada 89 cita kita kurangi dulu 10 nih karena 10 tadi dalam datu kan kita kelompokkan nih yang dari cita tetasika rupa nibbana empat kebenaran hakiki jadi membahas cita kita kelompokkan menurut datunya menurut datunya yang 10 kesadaran indera itu masuk ke dalam tadi yang caku winyana datu sota winyana datu dan seterusnya sisanya berikutnya adalah tadi yang disebut manodatu tiga panca dorawajana dan dua sampati cana jadi 89 kita kurang 10 sisa 79 kita kurangi tiga manodatu manodatu kan tadi salah satu elemen ya elemen ke-16 nah sisa 76 bener kan 79 kita kurangi tiga manodatu sisa 76 itu ditambah ya 76 sisa 76 itu semuanya dalam manodatu jadi kita hubungkan dengan datu kita udah ngerti ya saya ulang lagi lima kesadaran indera itu tadi masuk ke dalam manodatu mana datu tadi yang lima grup kemudian manodatu itu berarti yang panca dorawajana tiga sampati cana sisa semua kesadaran yang lain 76 itu masuk ke dalam mano winyana datu nah terakhir sekarang apa yang dimasuk dengan damadatu maka damadatu mencakup semua sisa semua cetasika oke jadi di dalam empat paramata damak semua sisa cetasika eh semua cetasika ditambah 16 sukuma rupa tadi kita rupakan kita kelompokkan yang transusensi mata telinga hidung lidah dan tubuh kemudian objeknya jadi udah 10 ya kan sisanya ke 16 nah 16 sukuma rupa ini ditambah nibana itu masuk ke dalam damadatu jadi sebenarnya empat paramata damak itu juga bisa kelompokkan kita bisa kelompokkan dalam datu menurut datu-datunya nah sekarang bagaimanakah cara kita apply dalam kehidupan sehari-hari sekarang misalnya kita mendengarkan damak dari siadau nah ini kalau mendengarkan damak harusnya kusalawipaka hasil yang baik toh mendengarkan kusalawipaka jadi apa yang muncul di dalam beri anda maka kita renungkan oh muncul kesadaran telinga kesadaran yang baik karena kan tadi kesadaran telinga ada dua hasil yang baik hasil yang buruk nah ini hasil yang baik si cakhu sota winyana datu kemudian kita renungkan lagi oh ini akibat dari perbuatan baik sebelum munculnya si sota winyana datu kita renungkan lagi oh apa yang terjadi ini kan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari ya jadi ketika si suara objek yang baik ini menabrak menabrak bawangga kita atita bawangga kemudian sampai dia berhenti gitu lah muncullah si pancak duara wajana dulu tadi pancak duara wajana termasuk ke dalam mano datu benar ya nah oke setelah pancak duara wajana muncul maka muncullah kesadaran telinga tadi ini mendengar kesadaran mendengar objek yang baik sota winyana datu kemudian setelah padamnya sota winyana datu muncullah sampati cana terus kita renungkan lagi oh menurut datu sampati cana ini masuk ke dalam mano datu hasil yang baik tadi setelah mano datu padam muncul lagi apa santirana cita nah santirana cita kita renungkan lagi menurut datu santirana cita ini masuk ke dalam mano winyana datu karena kan tadi si mano winyana datu adalah 89 kita kurang 10 kesadaran idra dan kita kurangi mano datu sisanya semua adalah mano winyana datu jadi santirana cita oh iya mano winyana datu setelah itu wotapana oh iya masuk mano winyana datu kemudian jawana jadi juga masuk mano winyana datu nah inilah bagaimana kita merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari kemudian ada cetasika yang berasosiasi dengan kesadaran-kesadaran ini tadi dalam rangkaian kesadaran tadi kan ada cetasikanya masing-masing nah semua cetasika ini oh tadi kita tahu bahwasannya dhamma datu itu mencakup semua cetasika cita sika sisa 16 rupa dan nibbana oh berarti ini semua cetasika adalah dhamma datu gitu ya begitulah seterusnya jadi ketika kita mendengarkan suara yang objek yang baik maka muncul tadi di landasannya adalah ketika menabrak sisi landasannya apa landasan telinga caku datu kemudian muncullah caku winyana datu ya kan elemen kesadaran mata kemudian juga udah dua ya muncul lagi tadi ada pancak dora wajananya dan ada sampati cananya oh muncul lagi si mano datu kemudian setelah mano datu sorry sorry kita urutkan lagi ya jadi tadi caku datu ketika si suara ini nanti kan berlandaskan dia kesadarannya itu berlandaskan kepada si elemen telinga untuk muncul jadi ada caku datu kemudian muncullah sota winyana datu kemudian sebelumnya itu juga karena ada pancak dora wajananya maka dia ada mano datu kemudian lagi ada dhamma datu khusiatnya i don't know why how become six 0 i only call the four makanya kemudian aku kemudian 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 dan kemudian 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 berarti ada suara lagi kita ulangi lagi translusensi telinga kita hitung sebagai sotak datuk tadi elemen telinga kemudian suaranya ada satda datuk tadi kelompok yang kedua kemudian ada manodatuknya untuk pancadora dan sampaticananya kemudian ada sotak winyana datuk empat kemudian ada dhamma datuk lima on the five zero oh rupa ya enam jadi ada enam datuk yang muncul actually jazzy jazzy i the count the six dadu actually jenno the not only the six maybe the maybe the seven or eight or nine dadu because the voice of me the iya iya is the iya transmitting cannot arise alone you know adi the iya that is it's a 63 kinds of the materiality that is the body the the body transmitting so that there is also the gaya dadu no gaya dadu and also like that etc so that there maybe the maybe the the seven or eight or nine like like that no jazzy this is according to your day the the your the intelligence you can know how many kinds of the element arising in you why do i count only five so that's not jadi sebenarnya bukan bukan hanya enam kata sejauh ya itu bisa sampai delapan bisa sembilan misalnya nih di ketika kita mendengar oh disini ada sota elem apa ya sota datu kemudian disini juga ada kaya winyanah datu kita sentuh pada rasanya tuh di daerah situ nah jadi disitu ada kaya datu ada kaya winyanah datu lagi terus nanti dan seterusnya jadi berapa banyaknya datu yang ada disitu anda bisa hitung sesuai dengan kemampuan anda gitu tapi kita udah mengerti ya secara umumnya so bad if you want to know the NDD also you should learn the abidama also jadi kalau ingin tahu secara mendetail anda harus belajar abidama oke still have the second question you should attend the abidama class no ya harus ikut kelas abidama ya ya please see me again what is the second question what is papancaadama siadau and how is papancaadama ya related with the daily life to perfect for the profession of papancaadama because of the dana and then they consist mana and the wrong view deity so the the people accumulate the karma whether the whole I was a so that these are who's and the karma bound by in the be sorry the the karma where the who's I was that who's I was on camera so then they be are stay ages and the the sansara or the being have do one charge throughout the sansara because of the karma whether who's out and who's out so that the three fada and mana deity craving concede and wrong view so it is a three fada it is a cause of the karma cause of the karma where the who's out and who's out so that these are come out the bond being with the sansara so the sansara becomes a large large or the long 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 so these three is a call up in make a long the sansara or large sansara no hmm sorry sorry I don't mute just pertanyaan kedua apa itu papanca dhamma jadi papanca dhamma itu terdiri dari tiga yaitu tanha mana dan dithi tanha itu adalah nafsu keinginan kemudian mana itu kesombongan dan dithi pandangan salah nah tiga faktor ini disebut sebagai papanca dhamma kenapa disebut papanca karena dia memperpanjang samsara dia lah yang menyebabkan kita terus terikat dan terlahir di dalam samsara ini karena adanya tanha mana dithi ini maka makhluk-makhluk mengakumulasi kama baik kama baik atau kama buruk jadi kusala atau kusala kama ini terjadi karena tiga faktor tanha mana dithi oleh karena itu makhluk-makhluk itu terikat inilah yang mengikat makhluk-makhluk untuk terus terlahir di samsara jadi makhluk-makhluk terus berada di samsara mengembara di dalam samsara karena adanya kusala dan akusala kama kenapa ada kusala akusala kama sebabnya adalah ketiga hal ini tiga faktor yaitu tanha mana dithi lah yang menyebabkan kama baik kusala maupun akusala jadi inilah yang disebut papanca dhamma dia membuat samsara menjadi panjang in daily life for the perfection of parami in this case also we should understand the 10 kinds of parami the very day at the beginning that is the time kinds of parami so there the offering tana sila sila is a morality this a profession tana sila tana is a nikama is a renunciation renunciation tana is a nikama pinya pinya is a western pinya wariyya pinya wariyya is a the effect tana sila tana candi candi is a patient no patient candi sita sita is a truth and sita can say medita aditana is a determination medita is a loving kindness ubeka is a equanimity so they are today the 10 kinds of parami this is a very busy basically the 10 kinds of parami so in our daily life you just keep the morality i guess the best thing from the killing living being best thing from the stealing best thing from there and the misconduct misconduct best thing from there telling i best thing from there and taking and talking so the buying doing the this so you are full feeling the seal up part of me the food in there and done a part of me because if you don't steal if you have a strength from the stealing so that mean the the you are the giving the so that this is a call and dana part of me also also in the in your daily life also the weather the you mister point with consumed the livingburry so that if you don't kill your living being so that you are offering the uh the life of the being so that this is also the dana part of me so that this is also the dana part of me but also you can make that the other that you offer their food or etc it is also the dana power of so you are moving the dana part of me and sira part of me and also if you offer and so this one is the very the beginning of the renown the issue you renown renown renounce your the property at the beginning so later on the issue that you are you can renown the whole orderly thing no and you will go to the forest and monastery as all day so now this is called the the renown the issue not fulfilling the renown the issue may come up sometimes you go there we are a monastery yeah so your mind is a the inclined to the the is a the nakama renown the issue and then they come up pinya pinya is a wisdom because of the pinya wisdom you understand the gamma camara so you keep there you fool with the morality the the pardon me or the the morality no uh sila pardon me and dana pardon me you understand about the so you made the offer in the dana so that this is a fine doing so that is a you are full pardon in your warrior warrior effort so that you even the connection is unstable oh you don't need this connect ya sambil menunggu shadow saya okay can we yes 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 it is instead just until para me oh what do you have bought me got it yeah until here yaцевinün women yeah okay so the nature I'm starting to make yeah holding up in general candy candy is the bg so sometime so when you food with the sealer pardon me you obviously implement killing living being or you obviously influence feeling so that you must be Beijing if not the poison will come the mosquito bite to you so if you cannot be Beijing you will kill the mosquito so that they call with the sealer pardon me or dana pardon me etc so including you have no you cannot the key that your morality if you do not have the candy fish you cannot be there as morality like that is so that the the that is it can be bottom you know the patient and then we can be such a such a true net so this is an already very important a true nature so many people are there you know where she is such a that is a the true net or the probably probably true next by very true net so this is a call where she is such a so nowadays it is a many people are the they see you know they're not true but sometimes you reside the the border quality and you may day you know the truth truthfulness truthfulness like that they they add it there you're not so the young anyway day down who down one saggy do a saggy so are you never need that now knows a matter to agree now it don't be body in number need that it in a city not so what he hold do also by resetting this one you are the food with them such a part of me this is what is such a also sometimes they also the in your mind so as you can food visit sit up you are fulfilling this such a part of me and can you see my data data now they deny they also sometimes that you have the someday determination poison me i will and then go to the we are the every sun every three it's like that so that this is your determination according to your determination you forbid this is a you are fulfilling there there are data now pardon me also there's some time or every dimension i'm where they are all for this and they're like a food or the something you know to the the sangha or to the the wihara to the monastery like that so according to your determination you forbid also sometimes i will keep this a whole match i will keep the pipe please i will not pray the pipe please according to your determination you keep the preset hold a map this is a you are fulfilling in the day a day tana pardon me now can you see charmed in a meta 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 is like you and the kid the morality of the stream from the killing living being so that that is a meta if there is no meta so you may keep the being like that also that sometimes you give the 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 you offer to the the sangha or also to the the people so the you you have the meta to the receiver even though they're on the road when you're driving so that is a sunday burger so you just a relinquish your son the food or juice or so that means what i mean you have the loving kindness to do so that you just a relinquish so this is also the you know uh uh dana part of me and also a meta parmi not meta meta loving kindness and i'm getting a pin you're reading of your candy sister my data and me too the last one is yeah obaka 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 is a uh so sometimes your mind is not balanced if they don't know the equivalent so for them to the the dosa or to the day and lava so and then you cannot fool with the whole set you cannot the the accumulate the whole sun camera but when you can forbid the whole sun camera maybe that is a because of the your mind is a balance the economy equanimity so that so that me you are fulfilling there or backup army also so that in your daily life if you understand you that you are fulfilling there and 10 kinds of parami and also you should try to fulfill that these are 10 kinds of parami and then attain the neighbor now okay nah berhubungan dengan parami bagaimana kita meng aplikasi dalam hidupan sehari-hari pertama-tama kita harus tahu dulu 10 parami secara ya dasar ini dasar adalah 10 parami kita mulai dengan dana jadi dana sila nekamak banyak wiria kanti saca adi tanam meta dan UPK di dalam hidupan sehari-hari misalnya kita berusaha untuk menjaga moralitas kita menahan diri dari membunuh mencuri dan seterusnya dengan melakukan hal ini Anda sedang memenuhi sila parami dan juga bersamaan dengan ini Anda melakukan dana parami kenapa misalnya Anda menahan diri untuk tidak membunuh Anda berdana kehidupan kepada makhluk yang tidak Anda bunuh nah selain itu misalnya ketika Anda berdana makanan dan sebagainya itu juga termasuk dana parami kemudian yang berikutnya nekamak parami jadi dengan melaksanakan tadi sila menjalankan sila perdana ini juga merupakan awal dari nekamak parami parami pelepasan artinya apa Anda melepaskan properti Anda nanti selanjutnya Anda baru bisa berlatih melepaskan hal yang lebih tinggi lagi Anda ikut retret pergi ke hutan dan sebagainya ya melepaskan keduniawian sementara dan seterusnya menata juga orden gitu ya Nah ini adalah tahap berikutnya dari nekamak parami atau terkadang Anda pergi ke wihara batin Anda juga cenderung untuk melepaskan keduniawian Anda melakukan kebajikan di wihara jadi ini juga nekamak parami Nah sekarang yang berikutnya banyak parami Anda mengerti kama dan kama hasil kama dan akibat kama itu karena Anda punya banyak dengan melakukan tadi dana dan sila parami Anda melakukannya karena Anda punya banyak mengerti kama dan kama Wipaka nah ini juga melakukan pemenuhan dari banyak parami sambil juga belajar dama ya Nah ketika kita mau melakukan tadi menjaga moralitas perdana dan sebagainya kita juga perlu usaha usaha ini masuk ke dalam wiria parami berikutnya kanti parami terkadang ketika Anda menjalankan moralitas menjaga sila Anda juga harus sabar kenapa misalnya Anda digigit nyamuk nih saya baru digigit nyamuk Anda itu harus sabar kalau Anda nggak sabar ada pukul tuh nyamuk gitu kan jadi untuk menjaga moralitas Anda perlu juga kanti parami dan seterusnya ya melakukan dana kebajikan-kebajikan kita juga perlu sabar gitu jadi ini masuk juga kanti parami jadi ketika kita menjalankan moralitas kita juga tadi ada dana paraminya juga ada panya paraminya juga ada kanti parami nah kemudian yang berikutnya adalah saca parami saca itu kebenaran ini juga sangat penting dalam kehidupan kita sekarang karena untuk melakukan misalnya waci saca kebenaran melalui ucapan zaman sekarang itu sulit banyak orang yang suka bohong gitu ya ngomongnya nggak bener semua gitu Nah bagaimana caranya terkadang misalnya Anda melapalkan kualitas dari sabudha menyatakan pernyataan-pernyataan kebenaran seperti yang siadolafalkan tadi ya pijwitam idamah urawa saget suya waya panitam dan etena saca wacena sotitehotu sabadak dan seterusnya nah ini ketika etena saca wacena suatihotu ya itu pernyataan kebenaran nah pernyataan ketika Anda melapalkan parita itu merupakan juga pemenuhan saca parami dan begitu juga ketika Anda melapalkan dalam batin pernyataan-pernyataan kebenaran nah ini juga merupakan pemenuhan dari pernyataan saca parami kebenaran gitu ya berikutnya aditana parami misalnya Anda bertekad nih aditana saya akan pergi ke wihara setiap minggu setiap apa gitu ya atau setiap bulan saya akan berdana makan kepada sangga akan berdana kepada wihara dan sebagainya atau saya bertekad menjalankan menjaga lima sila sepanjang bulan ini nggak mau melanggar nih nggak akan break nah ini adalah aditana parami berikutnya adalah meta parami nah ketika Anda menjaga moralitas Anda tidak membunuh sebenarnya Anda juga pada saat itu juga memupuk memenuhi meta parami kenapa kalau Anda tidak punya meta Anda akan membunuh atau menyakiti makhluk lain jadi ketika Anda berdana makanan kepada sangga berdana kepada sangga atau juga berdana kepada orang lain orang miskin dan sebagainya Anda mempunyai meta kepada si penerima Anda punya meta maka Anda baru lakukan seperti di jalan kalau Anda lagi nyetir atau lagi bawa ke sepeda motor apapun itu ada pengemis nih Anda kasih makanan minuman dan sebagainya Anda lakukan itu karena Anda punya meta nah jadi saat berdana juga ada meta parami berikutnya UPK parami terkadang batin kita itu enggak enggak seimbang jadi kalau ketika batin kita enggak seimbang kita itu cenderung melakukan aku salah jadi cenderung kepada lobe atau kepada dosa sehingga Anda tidak bisa memenuhi mengakumulasi kamar-kamar baik jadi ketika Anda bisa melakukan kamar-kamar baik batin Anda itu mungkin cenderung menjadi seimbang jadi disini adalah UPK parami nah ini adalah 10 parami yang bisa Anda renungkan bagaimana kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat merealisasi dibanak jadi maksudnya setelah dijelaskan ini eh after explanation saya though how so we just doing the perfection of the this parami in daily life then you will get rid of the papancha or how is it it's related how to relate it to papancha how to relate it to papancha and parami correct? papancha and parami so papancha is anhusan damak the the parami is anhusan damak so they are cannot the associates and the so that papancha when there is a papancha when there is a papancha when there is a papancha there is a no papancha so bad you understand sometimes that you think oh I am the proof is the papancha and parami accumulated karma do you realize the neighbor now do they all it is a also the dinner no the denies a door cannot the the take the this a parami as object so then there this is a just a desire the whole center China the whole center China the whole center China so called the China who's not the Caribbean which is a papancha damak like that so the papancha and the parami publishing are the opposite they cannot arise together or simultaneously oke nah berhubungan apa hubungan antara papancha dan parami yang kita mesti mengerti disini papancha itu aku salah tadi ya tanhamana diti sedangkan parami itu berhubungan dengan ku salah jadi papancha dan parami tidak bisa berasosiasi karena mereka aku salah dan ku salah nah di kapan ketika muncul papancha maka tidak ada parami dan sebaliknya saat kita memupuk parami tidak akan ada papancha jadi terkadang misalnya tetapi contohnya tetapi contohnya ketika anda ingin mengakumulasi tambah baik untuk merealisi merealisasi nibbana nah maka disini anda ketika anda pingin untuk merealisasi nibbana anda berpikir itu karena tanha salah bukan demikian kenapa ketika anda karena tanha tidak bisa mengambil parami sebagai objek karena kan parami itu ku salah si tanha aku salah dia nggak bisa mengambil objek yang ku salah oleh karena itu ketika kita ingin mencapai nibbana tadi di awal saya udah sudah jelaskan mengambil objek kan. Men ingin mencapai nibbana ituerdahlah po salas kanda harapan yang baik jadi disana tidak ada tanha tidak ada PapanacamIC diapancad Khan warami adalah hal yang berseberangan bertolak belakang dan mereka tidak bisa muncul bersama The Terima kasih banyak, Sayadaw. Sayadaw masih ada dua pertanyaan lagi, tapi sekarang saat 9.30 di Indonesia. Apakah kita masih ada waktu ekstra, Sayadaw? Oke, jadi dua pertanyaan terakhir. Oke, Sayadaw. Ya, pertanyaannya dari Ibu Supriyati. Wandami Sayadaw, Suki Hotu. Tolong Sayadaw, mengatakan apa maksud dan contoh di pembicaraan ini. Di Paca Waikana. Ya, teracameh bawisati, anawajata, cak, pak, sui, haro, cak. Sayadaw, terima kasih banyak. Suki Hotu, mohon nasihat Sayadaw mengenai arti dan contoh dari kalimat ini di Paca Waikana. Ya, teracameh bawisati, anawajata, cak, pak, sui, haro, cak. Sayadaw, terima kasih banyak. Ya, 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 terima kasih banyak. so yadra chami is a okay so to to sustain this life to sustain this life to be long life to be long life this is called yadra chami so they i eat the food to be long life to be long life i take the food to be long life so this is a yadra chami but we said or the other one is a yadra chami there i take the foods to 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 comfortable with the pool the board reporter whether they lie standing walking and sitting the board for the pool the area but i know edia but so to be there a bill and they for area so i take the food to be long life or i take the food to be beland the pool the uh the board reporter worry butcher this is a yadra chami but we said and then they are now jada cha now jada chai now jada chai is like a z equipment she's positive and now jada is a uh no no the direct translation is a uh not to have the fault uh possible we arise that to be comfortable or do we uh to get the happiness to be comfortable david so the in this way you can reflect yadra chami bow is that the analogy dacha buzz we are i take the food to be long life or to be well and therefore the body for cha and also uh not to be not to have the thoughts and uh to uh to comfort it to be comfortable with not to be comfortable living in this life like that no okay okay middleene Maybe CE here's no fault how is the no fault is is not to full or not too to be hungry like that you say no fault Nah, pasal Wekana ini perenungan, perenungan sebelum makan. Jadi, biasanya kita, terutama para biku, para petapa, mereka merenungkan sebelum makan. Para yogi juga. Jadi, ada kalimat yang paling seperti tampak pada layar. Nah, yatraca, yatraca, mebawisati. Ini artinya adalah untuk memperpanjang hidup ini. Untuk mempertahankan, memperpanjang hidup ini. Jadi, saya makan untuk mempertahankan hidup, untuk memperpanjang kehidupan. Atau, untuk menyeimbangkan empat postur tubuh. Jadi, baik berdiri, berjalan, berbaring, ataupun duduk. Jadi, empat iria patah. Kita makan untuk menyeimbangkan ke empat bodi postur tubuh. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah ana wajah taca. Itu, di secara penerjemahan langsung, itu artinya tanpa kesalahan. Pasu, wiharoca, artinya untuk menjadi nyaman dalam hidup ini. Jadi, ketika kita makan, jadi kalau secara langsung semua, saya makan untuk mempertahankan hidup ini. Untuk menyeimbangkan ke empat postur tubuh, supaya tidak ada kesalahan dan untuk mendapatkan kenyamanan dalam hidup ini. Nyaman secara tubuh. Jadi, nanti saya doakan melanjutkan lebih jauh sedikit. Terima kasih sudah menye�kan pertamanya dan rasa penelitpolar. they don't they understand they are the capacity so they eat too much or so let's call the the food so they can get this and the sickness so analogy does army is like that they are not to be not do not do these sickness stop so this is a call and now it does not support me they're not to be not do have the is next now nah jadi anak wajah caca ini dikatakan supaya nggak ada muncul kesalahan tadi kesalahan di sini maksudnya apa saya tanya ke siadal jadi kalau ada orang nggak tahu limitnya sendiri gitu kapasitas makannya oh dia makan terlalu banyak jadi muncul nggak enak kan rasa kesalahan rasa yang nggak nyaman itu ya setelah makan karena jangan atau makannya kurang banyak lapar jadi sakit gitu jadi agar tidak kekurang tidak kekenyangan atau juga tidak sakit karena kurang makan maka seseorang makan itu merenungkan jadi dia mengambil sesuai kebutuhannya agar dia tidak sakit ya tidak muncul ini adalah is it ok ya sedang mediana is a when you create heat when you create hearty dosa bahwina are now jada also they're buying the using this food buying taking the diesel food so sam the yc pb and they cannot see the fault also boys on the white pb see the this person and may see the sound therefore so the now it assign me like that by eating this one the even though the white pb can see but there is a no more default this is a colon out the channel arti lain dari anawajadaca adalah tadi kata tanpa kesalahan artinya ketika dia makan orang yang biaksana dapat melihat bahwasannya dia makan tanpa kesalahan jadi enggak terlalu banyak tidak terlalu sedikit jadi dia makan dengan porsi yang sesuai dengan benar gitu jadi tidak dicelah oleh para bijaksana nggak bisa melihat kesalahannya dalam hal makan ada di sana 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 or sleeping happiness or the sleeping happiness or lying happiness or the yeah i see the legacy is sleeping so to remove that is a happiness or the sleeping etc so this is a call and now it does although this one is a little bit difficult to understand i just say you remember is it to remove there and the sickness kemudian ada pengertian lain bahwasannya dengan mengambil makanan yang sesuai memakan makanan yang sesuai untuk menghilangkan kebahagiaan karena ngantuk ini ya ataupun sleeping or lying berbaring ini berbaring ya jadi makan itu untuk menghilangkan kebahagiaan karena ngantuk atau karena berbaring gitu nah ini kalimatnya sulit dimengerti tapi yang perlu kita mengerti adalah ana wajah tadi disini berarti untuk menghilangkan tadi ya terasa tidak nyaman karena sakit tadi makan terlalu kenyang atau terlalu sedikit untuk menghindari penyakit tidak nyaman oke next question please question from brother john martley how to contemplating that before each day before we go to sleep and after we wake up from sleep every day and on daily life thank you said down sadu 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 bagaimana merenungkan kematian setiap hari sebelum kita tidur dan setelah kita bangun dari tidur setiap hari dan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih saya dao sadu 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 how to contemplate the death before the we go to sleep and after we wake up from sleep every day on daily life so the i see and the this is a contemplated these days very closely very closely so that the the best way is that i always said either the the merited like that i can i may die or i could die every time every time every time every time every time it is just a moment or the every time i can die i can die i could die every time every time so it is a very the good so by contemplating it this way so So you, how to say, your Sanwiganyana, Sanwiganyana emergency, the Sanwiganyana, they become stronger and stronger and it was for you to escape from the Sansara. Nah, Siadau menjelaskan cara terbaik yang selalu Siadau sarankan kepada para meditator untuk merenungkan kematian dengan sangat dekat adalah selalu merenungkan saya bisa saja mati kapan saja. Saya bisa mati kapan saja, kapanpun ya, saat ini gitu, setiap waktu. Nah, ini adalah cara yang baik untuk merenungkan kematian dengan sangat dekat sebelum tidur, setelah bangun, ataupun dalam keseharian kita. Jadi kita terus merenungkan saya bisa mati kapan saja, saya bisa mati kapan saja. Dengan merenungkan demikian, maka semwega rasa keterdesakan, semweganyana atau rasa keterdesakan Anda bisa muncul dan Anda akan berusaha untuk terbebas dari Sansara. That's all Siadau. Sadu, 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 on the model me for your explanation. May we all can attain Hibana soon by this knowledge. Sahabat Dhamma, demikianlah akhir dari sesi tanya-jawab ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sister Sania, silakan. Sahabat Dhamma yang berbahagia, mari kita semua bersikap Anjali. Dengan segala kerendahan hati, mari kita memohon maaf kepada Sayadau atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Sayadau, if you have done something wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through actions of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Sayadau's forgiveness. Sadu, 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 sadu. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Sayadau Jania Acara. Mari kita semua bersikap Anjali. Sayadau, we would like Sayadau to please guide us for the sharing merits and aspiration recitations. Sambha Dhamma, sambha Dham, bunya Sambha Dham, Sambha Dhamma, dhamma Dham, Sabah Sambadhi Sayyidiya Sabih Buddha Numodandu Sabih Sada Numodandu Sabah Sambadhi Sayyidiya Idemi Nyadina Vodu Sukida Ndunyadiyo Idemi nyadina hodu, suki dah hundu nyadio, Idemi nyadina hodu, suki dah hundu nyadio. Idemi nyadina asvakaya vaham hodu, Idemi nyadina nivanasapichyo hodu, Idemi nyadina sabasadana bhaji mitisabhimisama bunyabhagan labandu. Sadhu, sadhu, sadhu. Odhasazananjidandidadoo, Odhasazanandjidandidadoo, Odhasazanandjidandidadoo, sadhu, sadhu. thank you for the explanation sayadao anumodami may our merits of keeping the precepts listening to the dharma and sharing of merits be strong supporting conditions for our attainment of nibbana sayadao the qna session today has ended if sayadao would like to rest sayadao is welcome to leave the meeting thank you sayadao okay so i want to give the one the advice for the relative with the sharing of marriage no aspiration and sharing of marriage no so here is a sentence can you hear yes so the person i want to see the person the page pass the page yes yeah here is a either me bonnie also can one hold this is the aspiration either me bonnie also can one hold to an either me bonnie need bananas but your whole do is a must be the passive page after that day sharing marriage is just a passive page please go to the page yeah hit our data and he somebody and bonnie assemble that so we sabi d1 no more than do sabi bouddha no more than do sabi said no more than do is a legacy share 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 the merit so then they eat a me bonnie as a game or do it me bonnie and a banana's a picture who do is a must be password because they're making the aspiration i've written that these all are the sharing or marriage entry to the day mama bonnie bargain and the passive page this one are they must be the second pass now can you get what i mean so the first time we recite the aspiration first so either me punya masawa kaya wangho to either me pionie barang sapacaya ho to yeah after that uh the past page yeah this one and the and then the order this one either me nia dina hold up rather than the mama bonnie bargain together no oh okay okay thank you thank you very much we will invite it later thank you so much bye bye kita akan perbaiki nanti ya jadi ini jadi masukan bagi kita yang namanya pelimpahan jasa aspirasi dan pelimpahan jasa kita harus tutup pertama kali dengan aspirasi dulu jadi idam yang punya nanti kita ganti ke awal jadi langsung dengan idam yang punya asawa kaya wangho itu idam yang punya nanti banasa pacayo hotu baru etawata cambehi sampai-sampai sukitahontunya tayu baru mama punya bagam sabasa tanamba cemiti sabi mesama punya bagam lapa hantu ditutup dengan itu baru sadu-sadu-sadu oke teman-teman sadu banget kita dapat masukkan terisi ya dong silakan ditutup sahabat dhamma kami mengundang untuk mengikuti kembali dhamma desana minggu depan bersama saya daw kowida dengan topik menggalasuta part 4 atau suta tentang berkah bagian keempat pada hari minggu tanggal 22 januari 2023 pukul 7.30 sampai dengan 9.30 waktu indonesia barat terima kasih kepada sahabat dhamma yang telah bergabung dalam dhamma talk ini dengan segala kerendahan hati kami panitia menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama dhamma talk berlangsung sampai jumpa di kebajikan berikutnya sekihotu namo budaya